musik 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 nah ini nih ini rotinya Hamid dari Maroko apa ini Hamid? brocikas nah ini Hamid nih halo Hamid selamat makan wat zit erin? kaas en nah ini Hamid makan pakai keju ja laten we zien en soccolaam nah ini pakai coklat pindakaas makasih Jochem, echte Hollander Jochem, wat eet je? zinusappel zonbezen boterham met ik weet niet hoe dit heet maza spreeks oh ini makanan kaas keju terus timon ayam timon ayam keju nah ini minumnya susu echte Hollander nah eet makasih bedanku ya kerja ku nah eet kaiken wat rin zit in het rome? wat eet ya? bro wat zit rin? ham nah ini temen ku nih si eet dia bawa bekelnya tuh keju ama pisang apel 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 apa di termosuit? melek oh susu nih tipis Hollander nah ini tipis Hollander ya bawa susu nah ini tipis Hollander ya malah ini es maklek es maklek nah nah ini nih makanannya jina nih jina dari bosnia dia makan wat eet je jina? boterhamet boterhamet rucolat iya en kalkun filet kalkun filet en beetje mayonaise en beetje mayonaise en beetje mayonaise nah ini jina makan roti ama timun ama rucola sama minum sup tomat ya jina? oke en ini apa ini? ini air oke nah jina stoki pemah dan nah ini jina nih temen ku yang dari bosnia nih yang orang pintar nah nih adek ku nih dari maroko wat eet je? hehehe mahe kaiken ya ete? iya berasak kezong coba lihat hehehe nah ini najib nih makan roti ama keju ama telur terus minum apa what drink ya? najib minum kardamel tuh tuh ih ini deh udah makan siang nih ini punya aku ini punya aku nih nah ini najib et smaklek najib Bismillah ya hehehe nah ini punya aku nih ini aku roti 2 sup tomat ama ini ini ama anggur tuh et smaklek oke et smaklek nih tuh et smaklek kita makan nya di sal kopi kamu bisa ngambil kopi nih tuh ada kopi cappuccino ini tuh ada tempat mesin cuci ini ada magnetron kalau mau manasin makanan tuh nah disini tempat kita kalau lagi istirahat pause tuh tapi bisa juga makan di restoran tapi kita biasanya disini males jalan ke bawah ya et smaklek selamat makan sehma yuli selamat makan iya nah pecah selamat makan hutso makan selamat selamat ya hutso terus lagi makan siang nih nih Rene ini Devi nah Rene itu Rene mahik ikan buat ya et tuh sendemida nah Rene makan roti isinya keju iya nih rotinya Rene bikin sendiri nih terus apalagi Rene apa nih ini apel terus oh iya apa itu coba goldram goldram kokosbrot oh ini isinya kokosbrot terus minum sup ya Rene ya nah ini Rene makanan Rene eh lagi makan siang nah Devi mahikah kaget yuk lunch itu from the supermarket tuh bro dan metespek metespek tuh isinya tuh pindaka nah ini pindaka ini Devi ini ada temen itu temen itu temen itu oke and Devi juga apa tuh makan apa minum apa Devi sup dan kopi kopi minum kopi dan minum sup nah nah ini ini adalah dua orang Belanda yang lagi makan siang makan siangnya enggak nasi ya temen-temen tapi nya bro iksa tepertelen dat Yuli ethin rice tuh sendemida Marwel Botterham ya iya 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 ini minumanku aku buat minuman yoghurt minuman teh pake honing dan aku bawa sup nih tuh sup pake tahu tadi bawa roti pake keju ya eh selamat makan Devi nah ini pedrito nah pedrito nah pedrito mahi kaiken wot ece wot makan apa varkens fles hahahaha nah ini pedrito nih tuh makan siang pedrito tuh in indonesia tuh sedemida eat rice ya maar here is anders kai pedrito bawa apple bawa boterham ama isinya apa itu enggak tahu wot disiterin tuh pedrito tuh lagi bikin sup ya selalu pake sup ya nah aku lagi makan siang nih sama temen-temen tuh di kantin tuh ya ada pedrito ada Rene ada Devi kita lagi pause lagi makan siang nah aku mau kasih tahu apa yang mereka makan iya 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 kwam lama padanya padanya aku kasih tahu temen-temen apa-apa yang yang kenapa man Hehehe hehehe nah rehmat ya luncin nggak nah ini rick nih kolek ganteng ini temen-temen Rerick bawa boterham udah Tapi David, dan benar-benar, dan benar-benar, dan benar-benar. Haha, ini adalah filmster. Ini filmster. Ini filmster, apa yang heu? Idris. Idris, ini adalah Idris. Nah ini nih, lihat tuh. Kalau di Belanda makan siangnya, makan roti. Chokolade pasta. Terus apalagi, apa lagi? Grillwurst. Grillwurst, dan minum sinas apel sap. Orang jus. Serik minum orang jus. Makasih ya, udah dikasih tau. And Rene, Pedang dan Juliwilatensin. Dah. Jadi kita kalau di rumah itu, di Belanda itu, makan pagi dan makan siang itu, makan roti teman-teman. Nah ini adalah contoh-contoh. Kayak gini nih isinya. Ini basisnya ini semuanya roti teman-teman. Nah isinya nanti bisa ganti-ganti tiap hari. Karena itu jadinya makannya tuh pagi dan sore itu makan roti ya teman-teman. Jadi nggak ada makan nasi uduk, nasi padang, atau lontong sayur. Tapi ya begini ya, beda negara, beda kultur tentunya. Kadang-kadang aku kepengen sarapan juga teman-teman. Jadi sebelum berangkat kerja tuh, aku kadang sarapan, kadang nggak. Tergantung moodnya aja teman-teman. Nanti kalau aku nggak sarapan di jam setengah sepuluh itu, di pause yang pertama, aku baru makan. Nah tapi hari ini aku pengen makan, aku makan Hovermouth teman-teman. Gini nih kayak gini nih. Kamu campur susu aja. Nah, kita makan. Terus ini aku panasin teman-teman di microwave. Panasin aja tuh. Ini aku tambahin apel teman-teman tuh. Nah udah deh teman-teman, jadinya kayak gini nih. Saya tinggal sarapan deh sebentar sebelum aku berangkat kerja. Makanya makan Belanda aja deh. Hehehe. Hehehe. Selamat siang, jumpa lagi dengan aku Wiwin dari kota Skidam di Belanda Lokal ini aku akan kasih tahu tradisi atau kultur orang Belanda Nah kultur apa itu? Belanda itu makan pagi dan makan siang mereka adalah makan roti Makan beratnya itu cuma satu kali di malam hari Kalau kita ngomong roti di Indonesia itu asosiasinya dengan roti kayak gini ya teman-teman ya Kayak gini atau yang kayak gini itu juga dinamakan roti Tapi kalau di Belanda kalau kamu ngomong roti itu tuh udah lain teman-teman Bukan roti yang semacam kayak gini atau roti-roti yang seperti ini gitu ya Nah roti itu dari negara Pakistan, India, orang Suriname atau orang-orang dari negara-negara Karibia lainnya Nah itu biasanya terdiri dari seperti bunder itu yang tipis seperti pancake tapi tipis Terus makannya dengan sayur-sayuran, dengan kentang, dengan ayam dan sebagainya Nah orang Belanda dengan roti itu asosiasinya ke makanan seperti itu Bukan roti yang dimaksud seperti orang Indonesia Hari ini aku akan bahas tentang makanan yang biasa dimakan oleh orang Belanda pada pagi hari dan siang hari Belanda makanan-makanan pagi hari dan siang hari itu mereka biasanya makan roti kayak gini teman-teman ya Atau makanan-makanan lainnya seperti cornflake yang di Indonesia juga ada Atau yogurt pakai buah-buahan dan sebagainya tergantung mereka yang mau Atau makan crackers Atau anak-anak sekolah atau pegawai-pegawai yang bekerja mereka biasanya bawa bekel dari rumah sendiri Basis dari makanan-makanan Belanda itu adalah roti ini teman-teman Ini kalau di Belanda dinamain boterham Macam ada yang putih Seperti ini nih putih nih Ini biasanya dipakai kalau aku beli biasa untuk bikin tosti Anak-anak tuh suka tosti Nanti dimasukin besin tosti Dipakain keju biasanya untuk bikin tosti Dan ada juga tipe yang polkoren agak coklat kayak gini ya Lebih gelap lagi atau donker bahasa Belandanya lebih donker Dongkor itu gelap agak gelapan lagi jadi coklatnya itu bener-bener coklat banget teman-teman Nah itu di tempat di rumahku ini kurang begitu suka Jadi aku ambil yang tengah-tengahnya aja yang Yang polkoren yang coklat biasa Terus ada lagi yang kayak gini tipenya nih teman-teman Ini roti kayak gini dinamakan broce Ya broce Nah ada lagi tipe-tipe yang lain lagi Aku untuk kali ini aku belanjanya yang segini aja nih Dan ada lagi yang juga yang kayak stok brood panjang Terus ini udah dipotong-potong tapi jadinya seperti ini teman-teman Aku akan kasih tau bekal-bekal yang dibawa Koleha-kolehaku yang orang Belanda asli dan orang imigran juga Tapi mereka kebanyakan udah lahir dan besar di Belanda Jadi sebenernya mereka tuh orang Belanda asli juga Kata tuh imigran juga kayak aku Tapi bedanya mereka tuh udah dari kecil lahir dan tinggal di Belanda Jadi udah berintegrasi banget Nanti aku akan tanya teman-teman ku Untuk ngasih tau atau ngasih liat makanan atau bekal-bekal mereka Dan aku juga akan kasih tau bekal yang aku bawa juga Kalau aku kerja atau bekal yang untuk sandar yang biasa Aku semirin kalau aku libur atau aku kerja Aku juga selalu nyemirin untuk sandar Yang besar mereka bawa sendiri Jadi paling kalau untuk beli kadang-kadang kepengen makan cemilan Apa-apa tambahan Karena kurang bawahnya atau minuman ekstra Kita beli Jangan kemana-mana Simak terus videoku Dan jangan lupa di subscribe bagian belum subscribe ya teman-teman Dan tekan tombol bellnya Seperti yang udah aku bilang tadi ya Di Belanda itu tuh makan pagi makan siang tuh makannya makan roti Jadi makan malamnya itu baru makan berat Seperti makan nasi makan kentang makan pasta dan sebagainya Kalau pagi atau siang yang bekerja atau yang sekolah Biasanya mereka makanan roti yang mereka bikin dari rumah Nah seperti hari ini contohnya ini Aku tadi baru beli roti Ini karena aku kan berempatnya Ini roti sebanyak ini nih bisa untuk 2 atau 3 hari Jadi nanti aku beli lagi Multikulturnya tuh besar teman-teman Banyak imigran-imigran Banyak orang-orang pendatang dari negara Suriname Dari negara Pokok dari negara Afrika Dari Eropa Timur dan sebagainya Yang jadi imigran di Belanda Mempengaruhi Makanan-makanan Yang dijual di Belanda tentunya Aku buka teman-teman biar jelas Nah inaknya waktu makan siang juga ada yang bawa kayak gini Jadi mereka gak bawa roti Tapi rotinya diganti sama kayak gini teman-teman Kayak semacam crackers gitu Ini crackers juga bermacam-macam Ada yang biasa Yang coklat Nah ini semacam cemilan teman-teman Kalau di Belanda gitu Jam setengah 10 tuh kan Aku tuh kadang-kadang bawa ini aja nih Jadi sembari minum kopi apa teh Sembari makan ini jam setengah 10 atau jam 10 Nah untuk sarapan juga kadang-kadang Di Belanda ini orang makan Makan hapermuth teman-teman Jadi ini nanti ini dicampur sama susu Dipanasin di microwave Isi manis, isi yang gurih Nah ini contoh-contoh isi yang manis Contohnya kadang-kadang aku semirin Pakai coklat ini nih Pinoti Ini isi-isi yang manis kelapa teman-teman Jadi rotinya dua tangkep Ditaruhin kayak gini Ini juga manis Ini juga coklat putih manis Nah ini keju teman-teman Tuh kejunya udah ada potongannya Nah ini kadang-kadang Ayam asap ini Atau bisa juga diisi buah teman-teman Jadi biasanya kalau pakai broce ini nih Aku isiin buah Untuk isian rotinya Nah masih banyak isi-isi yang lainnya teman-teman Ini cuma yang ada di rumahku aja nih Jadinya setiap belanja itu Kita ganti-ganti setiap minggunya Mau beli isian roti itu apa Nah ini teman-teman hari ini aku mau nyemirin roti untuk Sander Ya hari ini aku isinya Aku punya buah arbai tuh Pakai arbai Mau kasih keju nih Kejunya yang udah dipotong-potong jadi gampang Kayak gini teman-teman Ada juga keju yang masih blokan gitu Jadi kamu mesti telah pakai pisau keju Ngotongnya tapi itu Itu ribet teman-teman Males aku Dan Aku kasih yang manis-manisnya itu Aku kasih ini Pelumpuk Sander Aku variasiin roti yang manis Dan roti yang gurih Nah jadi ini aku punya arbai Jadi aku semirin Pakai arbai Aku semirin dulu ya teman-teman Pakai margarin Yang rasanya tuh Gak ada rasanya teman-teman Ini cuma untuk Bagus untuk pencernaan Jadi rotinya tuh harus disemirin dulu Jadi kamu semirin nih Nah nyirin roti ini Macem-macem teman-teman Ada juga orang sini yang pakai romboter Jadi pakai romboter Kata rasanya lebih enak Tapi ada juga yang pakai margarin Tergantung selera itu Ya Nah ini aku isiin pakai arbai Buah stroberi Kalau stroberi Bahasa Belanda itu arbai Nanti di kantornya Sander tuh kan Suka dikasih gula sedikit di atasnya Jadi broce arbai Atau broce stroberi Jadi ini makanannya Sander Satu Nah yang kedua Karena aku arbainya punya banyak Aku bikinin dua Sama Jadi dua kayak gini teman-teman Tuh Dua broce Makan pagi Makan siang Nah yang ini Aku tambahin Pakai selacer Ini selacer dibikinnya Dari telur Mayonese Wortel Jadi kayak gini teman-teman Nah ini makanannya Jadi ini makan pagi Makan siang Jadi satu Teman-teman Karena Sander Tidak Makan di rumah Jadi dia Kalau berangkat Paling minum aja Terus nanti dia di perjalanan Suka makan ini Rotinya Dan di kantornya Dia makan Lalu Teman-teman Teman-teman Aku kasih keju Ya Keju yang ini Itu Keju Ini yang nanya Sander Nah ini nih teman-teman Udah deh Ini bekalnya Sander kerja Jadi dia Makannya roti Teman-teman Nah ini nanti aku Aku juga mau bawa Untuk aku sendiri Nah ini Aku bikin Sup sayuran tomat Teman-teman Ini biasanya Aku pakein Daging sapi Daging giling Bikin bola-bola kecil Tapi kali ini Aku gak pake Teman-teman Ini cuma pake sayuran aja Nah ini teman-teman Contoh Bekel kerjaku Untuk hari ini Nanti di Waktu kerja itu kan Kita istirahatnya Tiga kali Seperti yang udah Aku bilang tadi Jadi Jam sepuluh Jam setengah sepuluh Mulai minum kopi Istirahat minum kopi Jam dua belas Atau jam setengah satu Itu makan siang Dan jam setengah tiga Istirahat lagi Istirahat minum kopi Atau teh juga Nah biasanya Kalau jam sepuluh pagi Itu di Belanda Udah putuh banget Orang kalau Belum minum kopi Atau minum teh Itu kayaknya Udah kayak apanya Teman-teman Jadi itu Dari Kalau istirahat Di tempat kerja Itu kan dibagi dua Bagian yang pertama Dan bagian yang kedua Bagian yang pertama Itu dimulai Setengah sepuluh Ini bener Kompen ini Itu Gangguin Teman-teman Dia orang suka Bercanda Jangan lupa Like Comment And subscribe Nah pagi ini Aku akan Kasih tau lagi Bekel apa yang Aku bawa kerja Atau Untuk Sander Karena hari ini Aku kerja Aku gak Males sarapan Ya teman-teman Jadi aku minum teh aja Ini Pakai Madu tuh Biasanya Aku pakein Dan nama beberapa tetes Ini Citruna Aku gak ada yang Vers Jadi kadang-kadang Pake yang ini Juga Mau Bawain Sander Roti lagi Ini yang ini Udah aku Kasih Salami Salami Daging sapi Ini aku lagi Nyemirin Pake Kacang Ini teman-teman Tuh Sander Aku bawain 6 tangkep Hari ini Karena kerjanya Itu lama Seharian Ini aku Bawain Ini Roti Nah yang Duanya Nanti mau aku Semirin Pake Ini Jadi tiap hari Aku ganti-ganti Nah ini Humus Humus itu Ini dibikinnya Dari telur Dan kacang-kacangan Ini udah teman-teman Aku udah Nyemirin Roti Untuk Sander Kerja Dan untuk Aku sendiri Karena hari ini Aku harus kerja Ini Ini Bersih tau tuh Ini Bekel yang Aku buat Untuk Sander Aku cuma Pake Roti putih Ini teman-teman Aku kehabisan Roti coklat Biasanya Sander Maunya Roti coklat Tapi Ntar pulang kerja Aku mau belanja Roti putih Hari ini Aku kasih Kasih daging Seperti yang tadi Aku kasih tau tuh Kasih humus Dan kasih Tadi Pindah Atau Kacang Sele kacang Amah Buah Satu Ini Buahnya Buah pisang Nanti Nanti Bisa Bisa Minum Kopi Minum Bisa Minum Tee Minum Kopi Di kantongnya Itu ada Kopi Tee Amah Sup Yang Dari Dari Kantongan Itu Dilarutin Pake air Panas Saja Itu ada Di kantornya Jadi Dia bisa Makan Tambahan Untuk Sup Nah Kalau Aku Bawa Minum Untuk Yang Nanti Istirahat Minum Kopi Yang Pertama Aku Biasanya Minum Bawa Sendiri Temen Temen Karena Kalau Paget Suka Antri Di Mesin Buat Bikin Tee Atau Bikin Kopinya Aku Jadi Males Jadi Aku Siap Sendiri Ini Masih Anget Nanti Ini Aku Tee Yang Aku Bikin Sendiri Aku Tambahin Madu Amah Aku Tambahin Sedikit Citrun Dan Aku Bikin Tee Itu Biasanya Dari Min Karena Aku Di Gebon Itu Banyak Pohon Min Jadi Aku Bikin Tee Dari Yang Teh Min Nah Aku Masak Soto Ada Baku Biasanya Aku Bawa Bawa Sendiri Satu Satu Kursi Sedikit Untuk Aku Bakan Di Tempat Kerja Tapi Hari Ini Aku Cuman Aku Tidak Punya Makan Indonesia Teman Teman Jadi Terpaksa Makan Belanda Aku Bawa Roti Ini Dua Bici Buah Ini Ini Buah Apa Namanya Buah Karing Sama Aku Ada Alpokat Yang Beli Di Pasar Itu Sayang Keburu Nanti Keburu Busuk Mendingan Aku Bawa Aja Untuk Dimakan Pantija Dan Aku Bada Telur Rebus Satu Dan Ada Kayak Crackers Jadi Buat Ngembil Ini Pakai Crackers Aku Bawa Aku Selalu Sedia Dua Nih Jadi Kalau Masih Laper Aku Bisa Makan Ini Teman Teman Karena Aku Kerja Seharian Kerja Dari Jam 8 Sampai Jam Setengah 5 Yang Punya Sander Dia Bawa 5 Atau 6 Tangkep Biasanya Hari Ini Aku Bawain 5 Aja Karena Dia Nanti Di Kantor Ada Ada Acara Apa Gitu Ini Isinya Keju Tadi Ini Isinya Ayam Dan Ini Aku Kasih Crack Ini Bekalku Teman Teman Aku Minum Teh Dulu Pake Madu Aku Bawa Anggur Ada Bawa Anggur Kemarin Kan Pilih Pasar Bawa Crackers Ini Bawa Roti Aku Bawanya Dua Aja Nanti Bawa Minum Teh Pake Min Lagi Nah Kalau Aku Gampang Karena Di Kantor Kutu Di Rumah Sakit Ada Kantin Jadi Kalau Aku Pengen Makan Yang Sup Bisa Beli Disana Murah Karena Pegawai Bisa Beli Sup Nah Inilah Makanan Makananku Yang Aku Bawa Kalau Kerja Ini Sudah Aku Siapin Semuanya Bekal Kerjaku Ini Luntun Koleha Kone Itu Isinya Apa René Wat Siteren Ne Botera Met Kopers Brods Ja Krentenbol Krentenbol Sama Kukroti Isinya Eigen gebakken Maisboteran Met Kaas Oh Keju René Ini Makan Siangnya René Itu René Makan Sup Ini Sinas Apel 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 Ini Makan Rene Ya Makan Ini Ini René Ini Erans Oh Ini Sudah Habis Ya Ya Bahwa Oh Kan Ini Mircina Erans Yang Kelar Mata Itu Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Da Da